DPR baru-baru ini mengesahkan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada seribu fase pertama kehidupan. Salah satu yang diatur dalam undang-undang tersebut, yakni pemberian izin cuti minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan bagi ibu pekerja yang melahirkan. Kini tiba saatnya kami menanyakan kembali kepada seluruh persetak sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya? Terima kasih. Selasa 4 Juni 2024, DPR secara resmi telah mengesahkan rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU-KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan dalam rapat paripurna DPR ke-19 masa sidang ke-5 tahun 2023-2024. Salah satu yang diatur dalam undang-undang tersebut, yakni aturan cuti bagi ibu pekerja dan ayah. Perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Perumusan cuti bagi suami yang mendampingi istri dalam persalinan, yaitu 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja. Dalam undang-undang KIA tentang hak dan kewajiban ibu, tertera bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksud apabila ibu mengalami masalah kesehatan atau komplikasi pasca persalinan. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyatakan RUU KIA juga mengatur aturan cuti bagi suami yang menemani istri melahirkan. Nantinya, sang suami berhak mendapat cuti minimal 2 hari atau tambahan 3 hari berikutnya sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja. Untuk itu, suami berhak cuti selama 2 hari dan dapat diberikan cuti tambahan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai kesepakatan atau sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja atau pengusaha. Bintang menyatakan bahwa RUU ini berupaya membangun kesejahteraan ibu dan anak pada tingkatan terkecil agar menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya keluarga, namun juga lingkungan. Menurut Bintang, hal ini untuk menghindari domestifikasi peran dan tanggung jawab pengasuhan pada satu pihak saja. Aturan terkait cuti melahirkan ini mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat. Saya sih setuju aja sih mas. Kebetulan saya kan baru habis cuti lahiran nih, 3 bulan, aduh. Maksudnya 3 bulan udah ada RUU KAI ya, RUU KAI ya Alhamdulillah. Yang saya tahu sih RUU ini sebenarnya opsional. Jadi 6 bulan itu tidak wajib. Jadi 3 bulan wajib, 3 bulannya opsional dengan kondisi khusus. Nah yang saya harapkan sih 6 bulannya itu yang wajib. Kalau dari segi sebagai ibu itu lebih baik ya untuk menjaga anaknya, untuk asih juga gitu. Tapi dari segi apa namanya pekerjaan mungkin ya. Nah kita masih was-was ya 6 bulan itu takutnya kondisinya ntar gimana. Karena zaman sekarang keadaan pekerjaan sulit gitu ya. Setelah undang-undang ini ditetapkan, pemerintah akan segera menyusun aturan turunannya dan melakukan sinkronisasi dengan pemberi kerja terkait pemberian cuti bagi ibu dan ayah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.